Baik, bisa kita akan beralih ke kabar kriminal lainnya, seorang pria di Sangihe, Sulawesi Utara menebas kaki seorang polisi karena dendam lama yang sudah ia rasakan. ZT alias Opo, pria berusia 45 tahun warga kejamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara diringkus oleh tim Satreskrim Polres Sangihe. Pelaku ditangkap polisi karena diduga melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap seorang anggota polisi berinisial Brip2RTS hingga mengalami luka robek di bagian kaki. Kronologis kejadian pada hari Rabu 7 Juni 2023 saat korban dan pelaku bersama-sama mengkonsumsi minuman keras. Namun diduga karena dendam lama dan di bawah pengaruh minuman keras tiba-tiba pelaku langsung mengambil parang dan menebas kaki korban, Brip2RTS. Selanjutnya pelaku kemudian langsung melarikan diri ke kebun dan satu hari kemudian berhasil dipekuk oleh polisi saat ia bersembunyi di dalam sebuah perkebunan. Akibat penganiayaan ini korban langsung dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kaki mengalami luka robek dan saat ini juga masih menjalani perawatan medis di rumah sakit Sangihe. Dan pemerintah kita juga akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai peristiwa ini dari Polres Sangihe kita sudah terhubung dengan Ibda Erik Rifaldi Adilang. Selamat malam Pak Erik. Selamat malam Pak Erik kami masih belum bisa mendengar suara Pak Erik. Pak Erik? Pak Erik bisa mendengar suara saya? Baik kami coba perbaiki hubungan jalur komunikasi kami dengan Pak Erik tapi kami juga akan bawa Anda kembali untuk bisa melihat apa yang terjadi. Jadi ketika minum minuman keras bersama seorang pemuda ini dengan seorang anggota kepolisian kemudian di akhir acara minum minum tersebut pemuda tersebut menebas kaki anggota polisi tersebut karena dendam membarah yang dirasakannya. Kita akan nanti tanya lebih lanjut lagi kepada perwakilan dari Polres Sangihe. Dendam apa sebenarnya yang membuat pelaku ini menjadi gelap mata dan juga menebaskan senjata tajamnya ke kaki dari Brip2RT. Ini kejadiannya pada hari Rabu 7 Juni lalu korban dan juga pelaku ini sama-sama di bawah pengaruh minuman keras. Kemudian pelaku mengambil parang dan langsung menebaskan ke kaki Brip2RT. Baik, kita sepertinya juga sudah terhubung kembali dengan Ibda Erik Rifaldi Adilang. Pak Erik sudah bisa mendengar suara saya? Selamat malam mbak. Selamat malam Pak Erik, kami sudah bisa mendengar suara Pak Adilang dengan jelas sekarang. Pak Erik dendam apa sebenarnya yang dirasakan ataupun juga dialami oleh pelaku ini sehingga kemudian sampai nekat menebas kaki rekannya ini? Baik Bu, untuk sekarang ini yang dapat saya jelaskan Bu, untuk kronologis kejadian yang sudah disampaikan tadi, kemudian kami dengan sigap melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku dan sampai saat ini untuk dendam maupun motif belum kami temukan sehingga saat ini sedang kami dalami dan lakukan penyelidikan terkait motif terjadinya pengenian tersebut Bu. Pak Erik, apakah pelaku ini sudah merencanakan, jadi sudah membawa parang dari rumah, memang sudah berjanji bertemu atau mengajak bertemu korban memang dengan niat awal untuk melukai atau menganiaya korban tersebut? Untuk sekarang ini dalam hasil pemeriksaan Bu, kami sedang dalami terkait dendam apa yang sehingga pelaku melakukan pengenian terhadap korban karena saat itu kejadiannya korban dalam keadaan tidur. Kemudian pelaku mengambil parang yang berada di dalam rumah tersebut dan melakukan pengenian terhadap korban. Dan saat itu pelaku mencoba untuk melakukan pengenian dua kali, tetapi saat itu dapat diamankan dan ditahan oleh rekan korban maupun pelaku yang saat itu berada di TKP Bu. Baik, Pak kami hanya ingin menegaskan apakah ini tindakan spontan atau sudah terencana? Untuk sekarang ini yang hasil penyelidikan yang kami lakukan saat ini bahwa pelaku melakukan pengenian terhadap korban, spontan dan sedang didalami motif yang apa yang sehingga mengakibatkan pelaku melakukan pengenian terhadap korban. Baik, Pak Erick terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Kita akan terus tunggu dan juga akan pantau bagaimana kelanjutan kasus ini. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Selamat malam, Bu. Terima kasih.